Bye, you ladies. Sebenarnya penyuka streetwear dari Indonesia itu sebenarnya udah lama banget ya. Cuma beberapa tahun belakangan ini mungkin dengan adanya sosial media makin kelihatan gitu. Jadi kayak makin deket, makin bisa kenal satu sama lain. Ya dari backgroundnya beda-beda, positif negatif juga akan selalu ada. Dan backgroundnya memang ada yang kolektor, ada yang emang suka fashion, ada yang pengen pamer doang, ada yang pengen sharing tentang knowledge sebuah brand. Atau mungkin ada juga yang bisa menjadikan itu lahan bisnis. Entah itu reseller ataupun mereka bikin brand sendiri. Pokoknya di Indonesia streetwear culture udah cukup maju sih beberapa tahun belakangan ini. Sebenarnya sih sarannya simple ya. Kayak pake dan beli yang lo suka aja. Jangan karena lagi trend, jangan karena keren kata orang, atau bahkan jangan buat pamer sih. Dan kalau misalnya lo tau value kenapa dia bisa mahal, lo tau historinya, lo tau kenapanya, mungkin itu bisa jadi nilai plus buat lo juga. Dan menurut gue, ini bisa menjadi hal yang positif sih, silagi lo gak berlebihan, apalagi lo maksain gitu. Kayak misalnya beli palsu, itu menurut gue gak bagus. Karena kalau misalnya lo beli yang original, lo akan bisa lebih belajar untuk menghargai di mana karya atau di mana sebuah brand tersebut menjadi besar. Biasanya gue selalu pake apa yang membuat gue nyaman dan gue percaya diri aja sih. Nah dengan percaya diri ini, biasanya emang gue selalu disupport sama Gatsby. Karena kepercayaan diri itulah. Makanya gue bareng Gatsby terus. Sub indo by broth3rmax